Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Sumber Dawa Fisial. Nah, ini ada seorang politikus lebih tepatnya. Politikus yang pokoknya sempat viral pada masanya. Sempat menggegerkan kubu lawan pada masanya. Pak Ustadz Mukhtar Ali Ngabali. Nah, oke tanpa berlama-lama, langsung saja kita beri-beri aja bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Kenapa Jokowi itu berkali-kali mengatakan bahwa jaga amanahnya dengan baik-baik karena dipilih bukan senang-senang. Dipilih untuk memilihkan. Tapi tadi Bang Gis mengatakan bahwa pihak istana lah yang ternyata menghalangi masyarakat. Membatasi seperti Formula E, dipanggil KPK, dan lain-lain tadi. Tidak apa-apa biar ini statement terbuka, kemudian nanti orang menonton, nanti orang menilai. Saya tidak dalam kapasitas untuk membantah itu. Tidak membantah artinya betul atau memang... Bukan. Ini kan pernyataannya. Biar nanti aja. Bisa macam-macam. Karena untuk membantah juga membuat apa itu? Sudah selesai. Sudah ada Presiden Jatuh. Sudah ada Prabowo, Presiden terpilihnya, Gibran, sudah ada. Anies sudah selesai jadi gubernur. Bang. Kalau sebentar lagi mau jadi gubernur, bismillah tolak al-badarun alayna. Karena image-nya di publik, Mas Anies yang berbeda dengan Presiden, ini banyak ruginya. Biar nanti. Banyak ruginya. Mudah-mudahan. Kata Bang Fahri, ah lebih baik. Gubernur itu dipilih aja lah, Pak Presiden. Satu pekan depan lagi, saya ada, Fahri ada, Geis lagi ada, siapa lagi, Aniesnya apakah datang. Kita duduk bicara baik-baik supaya memberikan pencerahan kepada banyak orang. Karena ini adalah generasi-generasi kami semua. Abang setuju nggak, Bang Gese tadi bilang bahwa istanalah yang ternyata menghalang-halangi Mas Anies ganggu-ganggu Mas Anies dalam ternyata. Kan dari peristiwa yang kemarin itu, peristiwa sejak kemarin mau diperiksa, mau di segala macam kan, itu kan pada akhirnya dia berjalan dan tidak ada bukti apa-apa yang bisa ditunjukkan kepada publik kan. Kira-kira apa yang mau ditunjukkan. Seperti hari ini, kemudian ada sekjen sebuah organisasi diperiksa dan lain-lain. Masa orang hidup berdemokrasi kayak begitu. Ya betul, betul, betul. Banyak sih. Kalau orang bicara tentang demokrasi, itu sadar diri. Terhadap sebuah proses hukum, ketaatan terhadap institusi negara, ketaatan terhadap mengungkapkan kebenaran itu dengan fakta-faktanya. Bukan dengan opini, bukan dengan tulas, menghujat, mencederai orang, perasaan, pikiran. Itu nalar orang tidak bergerak itu. Mengganggu itu. Sementara orang berpendidikan, orang berperadaban, orang punya intellectual knowledge, itu adalah orang yang selalu mengekskalarasikan dia punya kemampuan berpikir dan bersikap. Terhadap apa? Kehidupan demokrasi yang ada. Begitu cara orang berpikir, set press. Oke, artinya lebih banyak untungnya kalau kepala daerahnya satu visi gitu sama presiden. In line. In line gitu, setel jalan. Oh ya, karena dia perwakilan pemerintah pusat di provinsi. Indonesia itu menggunakan satu pola yang dipilih. Coba. Gimana bisa? Tapi kan biasanya mungkin menentukan kebijakan-kebijakan sesuai dengan daerahnya itu tadi. Yang disebut. Ini bosan. Ini bosan. Ini bosan. Wilayah-wilayah negara-negara yang commonwealth. Commonwealth. Negara-negara perwakilan bagian sebagian sisa-sisa peradaban. Itu nanti tahun 64, baru pola pemilihannya terjadi. Ditunjuk oleh Inggris di sini. Ditunjuk oleh ini. Dia layak menjadi Perdana Menteri. Dia layak menjadi Sultan. Dia layak menjadi... Siapa itu? Dia punya pusat pemerintahannya. 68 Oktober. Berjalan nanti sejak tahun 68, 71, 74. Baru sistem itu mulai. Sampai sekarang ini ada. Seperti di Malaysia. Itu yang disebut dengan... Ada yang disebut dengan... Apa namanya? Sistem konstitusional yang terjadi di beberapa negara-negara commonwealth. Kita negara merdeka. Kita negara yang berdaulat. Kalau regulasinya tadi disebutkan oleh Fahri Hamzah. Bahwa ditunjuk saja langsung. Kemudian Bang Gies juga bilang bahwa... Sekalian apa tadi MPR. Sama Presiden-Makil Presiden. Ya, kembali kan regulasinya. Apa saja yang disetujui oleh rakyat... Dengan institusi yang dibuat oleh rakyat... Terjadi, maka terjadilah. Kira-kira begitu. Tapi kalau rakyat menghendaki bahwa dipilih secara langsung... Munggo. Tapi kalau mereka rubah itu regulasinya. Tadi dia bilang nih... Saya mau ngulang... Tunggu-tung, Gies. Tadi kan Gies bilang... Rakyat juga rupanya. Kalau itu kan proses. Usman itu dan Gibran itu perkara yang sudah selesai. Terbuka nyata prosesnya. Apakah nanti anak presiden tidak boleh jadi presiden? Apakah anak saya tidak boleh jadi presiden kalau proses regulasinya ada? Apakah brother yang muda, yang pinter, yang ganteng, yang cantik... Tidak bisa jadi calon gubernur dan lain. Kalau regulasinya bisa, popularitasnya ada tidak boleh. Masa sih begitu orang berdemokrasi? Betul. Jangan begitu, dok. Positive thinking. Saya pinjam kata-katanya Gies tadi. Move on. Jadi gimana Bang? Nih. Bang Ali tadi. Apanya? Retoriknya. Ya gue udah kenal dia puluhan tahun yang lalu. Mana gue jawabnya? Gue udah hatam. Tapi saya kan harus memberikan jawaban dengan argumentasi. Sebagai KSB. Gue akan tidak dapatkan apa-apa. Gue akan dapatkan alimuhtar yang gue kenal. Saya harus memberikan jawaban dengan argumentasi-argumentasi konstitusional. Fakta-fakta yang ada. IKN. Fakta. Iya betul. Percepatan infrastruktur. Tapi abang setuju gak Bang Gies ngomong-ngomong tadi? Sekalian aja MPRM pilih. Iya Pak Amin Rais sudah ngomong, kan? Pak Amin Rais ngomongnya begitu. Mungkin Bang Gies nontonnya dari Pak Amin Rais. Enggak. Kalau Alimuhtar nganggali. Bisa tujuhnya yang gimana? Gimana karena Pak Ari ngomong kayak gitu sih? Nyaut aja ya sekalian. Kalau Alimuhtar, Mbak Set Press. Mana yang diinginkan oleh rakyat? Dengar. Perwakilan. Kan kita itu ada. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, permusawaratan, perwakilan. Wakil kita loh di sana itu. Kalau mereka setuju, mereka berunding kemudian menyetujui apa yang tadi dibilang Bang Gies. Kenapa tidak? Semina watana kan kita. Termasuk ini haknya ada di Presiden sekarang. Terkait gubernur nih misalnya. Ini tadi bicara otorita IKN. Habis itu kita bicara gubernur. Lebih baik dipilih supaya inline. Kan Pak Baman Susantono kan itu keren banget nih. Supaya inline. Wakilnya Gibran, Kaisang jadi gubernur DKJ. Oh keren top. Top. Itu Pak Ari emang pindar. Cerdas banget nih. Itu inline. Amin, amin, amin. Amin. Nah, sudah guys. Kita ikhir saja itu tadi. Dari Ustadz Mukhtar Ali Ngabalin. Nah, pokoknya apapun yang diputuskan untuk pemerintah ke depan. Kita harus dukung. Kita harus berpikir positif. Jangan sampai kita berpaksa angka buruk. Jadi kita harus bersama. Harus gotong royong. Demi kepentingan bangsa. Ingin memajukan negeri ini. Nah, saya akhiri. Tetap jaga persatuan Indonesia. Jangan mau terpecah belah. Jangan mau diadu domba. NKRI harga mati. Wabillahi 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 wabarakatuh.